Kenapa lebih memilih ke jalur dangdut dibandingkan jalur ngebet Yang ingin tahu penyebabnya dan awal mulanya saya terjun ke dunia dangdut atau tarling itu kenapa Kita simak setelah berikut-berikut ini Kembali lagi Tema awal kenapa sih Kang Kenju sekarang lebih dominan ke jalur tarling atau dangdut Itu yang pertama sebenarnya gini Awal-awal itu memang benar Saya itu ngeband sering rental band musik Biasanya satu jam itu kan 30 ribu sekarang Kalau dulu masih 15 ribu tahun 2008-2009 Tapi kalau sekarang itu udah lumayan tinggi 30 ribu satu jam Di alat rental band-band di wilayah Indrama gitu Dulunya seperti itu Waktu pulang sekolah Kalau misalkan pulang SMA Sekolah SMA atau SMP Pasti saya tuh diajak sama temen-temen Ken ayo kita Lental yuk ngeband yuk Biasa Di wilayah Indramahyu kan banyak Sama temen-temen 5 orang 4 orang Itu sering banget Sering rental band Nah dan pada akhirnya Ngeband 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 Terus menerus Karena kita hobi Ya anak-anak ABG lah Dibilang alay ya lumayan alay Seneng ngeband sebenarnya Iya seneng hobi ngeband Yang namanya didangdut itu Dulu itu saya Enggak melirik sedikit pun Enggak suka Karena Berpikirnya kayak gini Apaan si dangdut cemen banget Apaan si dangdut tuh Tohnya direndahkan lah Di pikiran saya Di pola pikiran saya itu Nah setelah Lulus SMA Saya kan Langsung proses pendidikan bahasa Korea Di satu lembaga Yang ada di wilayah Jatuh Barang Yaitu namanya Yoboseo Dan Setelah ikut Lembaga pendidikan bahasa Korea Terus saya Apa namanya Beruntung Tesnya itu lulus 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 Medikal apa Terus Mungkin doa saya itu Di isapa Lalu saya itu Dikabulkan untuk terbang Ke negara Orang lain Negara Keluar negeri lah Yaitu Korea Selatan Dan sampai sekarang Masih ada di Korea Selatan Nah setelah lulus Nah setelah lulus Perbang Sudah nyampe nih Di Korea Sudah nyampe Pergaulan di Korea Itu ternyata teman-temannya Menemukan salah satu teman Se wilayah Indramahyu Namanya Ternyata teman-temannya Ternyata teman-temannya Ternyata teman-temannya Berinisial K Sekarang udah pulang Itu awalnya Cuma latihan Cuma Ya iseng Cuma Sekedar Mengisi hari Libur Di saat Libur Perusahaan Otomatis kan Hari minggu kan Kebanyakan Pada libur Ada juga yang Kerja Ada Nah kalau saya Kebetulan Libur terus Nah ketemulah Sama teman Salah satu teman Yang hobinya Bermain piano Bermain musik Musiknya itu Nggak ngeband Tapi lebih dominan Ke jalur dangdut Otomatis Kita kan yang punya Bakat main Seni Gitar Dulu saya kan Bass Tapi Kayak Ritem Melodi Ya sedikit Sedikit Bisa Nggak pinter Tapi bisa Nah dari itu Saya tuh Langsung Suka Yang namanya Dangdut Karena Tiap Libur Setiap Libur Main ke Teman Saya Latihan Lagunya Si lagu Jawa Tarling Biasa Ya latihan Bukan latihan Ya tambah Anggul Seneng Seneng Kalau Nama Bahasa Jawanya Si Pebunga Pikiran Biar happy Biar seneng Lalu Setelah itu Kok Malah Seneng Ya malah Jadi seneng Udah lama Nih di Korea Udah lama Udah 4 tahun Kontrak waktu itu 5 tahun 4 tahun 10 bulan Nah Disitulah Kita pulang Ke Indramayu Saya Berpikir Lagi Loh Daripada Kita Ngeband Ngeband Lagi Daripada Kita Otomatis Kan Yang namanya Ngerental Band Itu kan Pasti Memakan Waktu Memakan Uang Memakan Materi Memakan Segala Galanya Loh Kenapa Kita Nggak Dimanfaatin Untuk Hobi Kita Itu Untuk Mendapatkan Pundi Pundi Uang Kenapa Nggak Berpikiran Seperti Itu Setelah Saya Pikir Kak Bagaimana Ini Enaknya Solusinya Bagaimana Ternyata Kita Menemukan Salah Satu Pendapat Saya Coba Acah Mendirikan Satu Grup Dan Grup Itu Grup Saya Sendiri Tapi Bukan Band Tapi Lebih Ke Jalur Grup Musik Tarling Yaitu Tarling Cirebon Indra Wajuan Nah Dari Situ Saya Pulang Dari Korea Mencoba Untuk Membuat Satu Tim Dan Pada Awalnya Kita Kan Menikah Menikah Sama Pau Zah Terus Pada Awal Paling Awal Banget Itu Grup Saya Itu Ditunjukkan Acara Pernisahan Saya Sendiri Dari Situ Saudara Saudara Kayak Istri Saya Itu Mendengar Itu Suaminya Pauja Punya Origin Tunggal Punya Grup Ya Ya Emang Kenapa Yaudah Kalau Kita Hajatkan Undang Suaminya Pauja Aja Enak Musiknya Enak Organya Itu Waktu Waktu Dulu Tahun 2016 Kalau Enggak Sal 2015 2016 Dulu Nah Setelah Ibaratnya Panggung Saya Kan Promonya Di Daerah Sendiri Di Desa Pauja Ternyata Beneran Dia Memboking Dan Membayar Sejumlah Uang DT Buat Tanggal Sekian Bulan Sekian Tahun Sekian Ternyata Beneran Dari Situ Langsung Merempet Menjalur Menjalar Kemana Sampai Ke Desa Pangkalan Pari Ke Mana Itu Anasari Itu Gara Dari Saudara Kesaudara Dengar Bahwa Suaminya Pauja Itu Mempunyai Satu Grup Musik Organ Tunggal Indramayu Itu Langsung Dapat Job Dari Sana Sini Gak Banyak Tapi Ada Setelah Dipikir Seperti Ini Enak Juga Daripada Kita Bukan Merendahin Anak Band Band Daripada Kita Bertujuh Ke Rental Band Musik Terkenal Jadi Anak Band Itu Usahanya Bener Bener Harus 100% Dan Bener Bener Harus Enak Musiknya Dan Terkenal Dan Pokoknya Bener Bener Harus 100% Kita Usahanya Harus Full Kalau Di Bagian Band Itu Anak Band Sok Aja Kita Berdikil Kalau Kita Ingin Terkenal Seperti SD12 Wali Band Seperti Banyak Band Yang Lain Itu Kan Dari Nol Banget Itu Festival Festival Band Ikut Perlombaan Band Kalau Kita Juara Satu Terus Ujung Terpilih Terus Sampai Ke Musik Internasional Ke Jakarta Ke Nasional Itu Harus Seperti Itu Tapi Kita Yang Sudah Mengalami Pulang Dari Korea Mencoba Yang Awalnya Mencoba Membuka Satu Grup Musik Tarling Dan Akhirnya Itu Jalan Mendapatkan Pundi-pundi Uang Malah Jadi Ketagihan Yang Dulunya Bercanda Cuman Iseng Latihan Sama Temen Mengisi Hiburan Ternyata Temen Yang Berumah Malah Jadi Usaha Ya Sudahlah Kita Sampai Sekarang Dilanjutkan Untuk Lebih Dominan Ke Usaha Tangdut Seperti Itu Sebenarnya Awalnya Saya Itu Bukan Suka Ke Dunia Tarling Tapi Lebih Ke Band Anak Band Masih Senang-senang Yang Rental Band Tapi Sekarang Alhamdulillah Sudah Mempunyai Grup Sendiri Dan Insya Allah Bulan Depan Juga Insya Allah Tanggal 4 Bulan 12 Tahun Ini 2019 Itu Grup Saya Dipanggil Juga Ada yang Boking Di wilayah Desa Tarling Tarling Nanti Kalian Bisa Simak Di Youtube King Productions Saya Kerjasamanya Dengan King Dan Silahkan Kalian Yang Suka Khususnya Yang Suka Tarling Bisa Menimak Video Live Streaming Dari King Productions Grup Organis Saya Oke Terima kasih Saya Sekedar Membagi Pengalaman Waktu Awal Kenapa Saya Lebih Dominal Memilih Ke Jalur Dangdut Atau Tarling Dibandingkan Band Dan Kenapa Saya Membahas Seperti Ini Karena Ada Salah Satu Orang Yang Bertanya Kok Dulu Yang Ngeband Sekarang Malah Ke Tarling Kenapa Makanya Saya Buatkan Video Di Channel Youtube Saya Terima Kasih Semoga Dengan Video Ini Kalian Bisa Tahu Awal Mula Sayanya Terjun Ke Dunia Tarling Terima kasih Yang sudah Menonton Video Ini Dan Jangan Lupa Kalian Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Biar Ada Notifikasi Video Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima